Pada tanggal 23 April di kota Bethlehem, kaum muda dari gereja ortodoks menghadirkan senyum bagi anak-anak yang hadir di halaman Yayasan Amal Gereja Ortodoks Nasional. Mereka sedang mengadakan festival pascah untuk mempersiapkan pesta pascah gereja ortodoks yang akan datang. Kami sedang merayakan cinta kasih, keburahan hati, serta keterlibatan. Penting untuk membawa sukacita kebangkitan dalam hati anak-anak supaya mereka merasakan sukacita, damai, dan cinta meskipun kami sedang mengalami situasi yang sulit saat ini. Festival dimulai dengan pembacaan tentang arti kebangkitan, kemudian diikuti dengan acara hiburan serta pembagian hadiah untuk anak-anak. Situasi tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena wabah. Kami semua gembira dengan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dan Yayasan Ortodoks. Mereka selalu yang terdepan. Anak-anak kami juga senang. Semua acara dilakukan di ruang terbuka, bukan di ruangan tertutup. Semua orang diberi disinfektan serta masker. Kami melihat anak-anak bahagia dengan kegiatan ini. Kegiatan di sekolah masih belum bisa dijalankan. Situasi ekonomi di Bethlehem juga masih sulit karena belum ada pariwisata. Saya sangat-sangat-sangat senang. Kami ikut mencari telur-telur pascah. Selamat pascah. Wabah corona tidak menghalangi kaum muda dari gereja ortodoks untuk berbagi. Sejak awal pandemi, semua anggota berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka membagikan bahan makanan, obat-obatan, serta disinfektan. Festival pascah membawa pesan sukacita kebangkitan serta harapan akan berakhirnya wabah. Semoga esok lebih baik. Guli, 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 ram, tam, tam, agapi, agapi. Guli, 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 ram, tam, tam. Uyuh, buah, 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 buah. Uyuh, buah. Uyuh, buah, buah. Terima kasih.